Pemirsa aksi kocar-kacir hingga nekat melompati trotoar jalur busway dilakukan sejumlah pengendara roda 2 saat terjaring Razia Patujaya 2023 di jalan KIHJ Hashim Ashari Gambir, Jakarta Pusat. Sebanyak 35 pengendara roda 2 dan 8 pengendara roda 4 berhasil ditindak petugas. Para pengendara motor ini seketika panik sama perjalanan mereka menerobos jalur busway di jalan KIH Hashim Ashari Gambir, Jakarta Pusat dihadang petugas kepolisian. Beberapa pengendara yang nekat langsung kocar-kacir hingga nekat melompati trotoar dan berputar arah. Meski banyak pelanggar yang kabur, namun petugas berhasil menindak sejumlah pengendara lainnya. Pada Razia Patujaya hari kelima ini, petugas berhasil memberikan sanksi tilang kepada 35 pengendara roda 2 dan 8 pengendara roda 4. Pelanggaran yang dilakukan rata-rata menerobos jalur busway tidak memakai spion dan plat nomor kendaraan. Diutamakan roda 2 dan 2 tidak dilengkapi plat nomor kendaraan bermotor. Sehingga memberatkan beliau. Kita yang melanggar ini tidak semuanya harus kita tindak. Tetap ada sosialisasi, ada pengarahan, ada ini. Tapi ya kalau masih bisa kita arahkan, kita arahkan balik. Supaya jangan diulang untuk pelanggaran di besok harinya. Rencananya, Razia serupa akan terus dilakukan petugas hingga 23 Juli 2023 mendatang demi meningkarkan kepatuhan masyarakat saat berkendara di titik-titik yang rawan akan terjadinya pelanggaran. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, Ainus melaporkan.